Itulah tadi jawaban dari pasangan nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Sekarang kita akan menuju ke pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, tadi kami mendengarkan begitu banyak visi dan misi yang Anda ingin sampaikan. Tapi begini, sayangnya Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Sebagaimana pandangan tergambar dari berbagai angka survei. Indonesia juga dilihat sebagai negara yang masih memiliki kinerja pemerintahan yang belum baik. Kalau kita lihat dari indeks efesiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang memprihatinkan, Indonesia dilihat belum dapat melakukan perlindungan hak asesim manusia secara baik. Sebagai negara hukum, Indonesia masih dianggap belum mampu melakukan penegakan hukum secara adil. Karena penegakan hukum Indonesia cenderung dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Lagi pula, masih banyak juga mafia peradilan di dalamnya. Pertanyaannya begini Pak Prabowo dan Pak Hatta. Apa agenda khusus yang lebih detail, apa agenda khusus yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Silahkan yakinkan rakyat Indonesia bahwa Anda orang yang tepat sebagai pendorong efektivitas dan efesiensi pemerintahan, pendukung kuat pemberantasan korupsi, pendorong penegakan hukum yang adil, serta pelindung kuat atas hak-hak asasi manusia. Saya persilahkan Anda punya waktu 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang kita rasakan inilah kelemahan-kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja pemerintah yang kurang maksimal, dan keadilan hanya kepada yang kuat, kepada yang kaya, ini kita rasakan. Tetapi ini semua menurut kami, ini adalah suatu akibat dari kebocoran-kebocoran kekayaan nasional yang besar. Dengan kebocoran-kebocoran yang besar, yang diakibatkan oleh memang masalah sistemik, akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat-pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya, korupsi terjadi di Indonesia karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut, takut masa depan, takut pensiun, gaji bupati umpamanya adalah sekitar 6-7 juta rupiah. Padahal dia kampanye, dia ikut pilkada langsung, dia habis 15 miliar. Ya kan, demikian di mana-mana. Akibatnya, dia akan ambil dari APBD. Sama, menteri-menteri juga begitu. Menteri, kalau tidak salah, mungkin gajinya sekarang sekitar 18 juta rupiah. Padahal tanggung jawab yang dikelola sangat besar. Karena kualitas hidup rasa ketakutan ini, dan juga dengan sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita yang begitu liberal, mewajibkan setiap pemimpin politik untuk harus cari uang, untuk melaksanakan kampanye politik. Dengan demikian, dia akan mengandalkan kader-kader dia di DPR dan di departemen-departemen. Inilah sumber daripada masalah bangsa. Juga, bahwa elit bangsa Indonesia selama berapa puluh tahun ini, menurut pendapat saya agak lengah. Membiarkan sumber-sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir keluar bangsa kita. Nah, kalau kita memperbaiki, mengkurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara, pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri. Hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum, semua pejabat dan pegawai negeri di tempat-tempat, yang penting harus dijamin kualitas hidupnya. Sebagai contoh, Hakim Agung di Inggris, gajinya terbesar, lebih besar dari Perdana Menteri. Ini strategi kami. Kami ingin menutupi pertama kebocoran. Kita kalau bicara ingin memperbaiki ini, ingin memperbaiki itu, ujung-ujungnya urusan uang, urusan duit. Karena itulah, penegak-penegak hukum harus ditingkatkan. Kemampuan manajerial, kemampuan teknisnya, pendidikan, ini harus diperbaiki, ini semua butuh investasi dana yang besar. Kemudian rekrutmen, saya sependapat dengan Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Kita harus rekrut orang-orang terbaik, dengan sistem yang terbuka, transparansi, penggunaan teknologi informatika yang terbaru. Saya sangat sependapat, e-government, sebanyak mungkin kita menggunakan teknologi modern, kita bisa kurangi kebocoran-kebocoran itu. Dengan kita mengurangi kebocoran, kita punya dana, kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang berkinejar tinggi, yang melalui rakyat dan melindungi hak-hak rakyatnya. Saya kira itu. Masih ada waktu 31. Saya ingin menambahkan, kita harus agresif di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, strategi kita harus jelas. Perkuat KPK. KPK memiliki 5 tugas pokok. Dua tugas pokok utama, saya kira sudah tepat. Dan 8 kebijakan yang diterapkan KPK harus kita dukung. Yang pertama adalah pencegahan. Ini membangun sistem building yang baik. Yang kedua monitor. Sehingga seluruh institusi-institusi harus dapat dipertanggungjawab seluruh kinerjanya. Waktu selesai, saya kira... Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.